Hai hari ini sudah tiga bulan dari pemasangan lo roller roller next ya yang kemarin waktu tibur op itu dipasang sekalian kali ini saya akan meniliki seperti apa keadaannya setelah tiga bulan meninjau 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 melihat 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 matamu hai 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 selamat menikmati 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 secara presisi sepertinya lebih presisi yang bos daripada yang roces yang roces ini memiliki kelonggaran oke untuk kepresisian saya rasa lebih bagus yang bos tapi untuk kelancaran keawetan kurang tahu ya mungkin ini awet tapi bos ini saya sudah 7 tahun kondisinya masih bisa dipakai ini disimpan saja dulu ini roller orinya sesuai atres saya akan mengganti seperti ini sebutnya kita bersihkan dulu disini saya tidak akan memakai grease apapun di rumah lolol ini karena menurutku kalau dikasih grease itu akan membuat tumpukan debu ya debu yang menumpuk di grease kemudian akan menjadi sekur grease dengan debu maka akan menjadi amplas cair yang membantu mengikis permukaan si roller karena ini modelnya kan kering ya tidak model basah seperti bebek jadi ini harus kering yang membuat licin adalah plastik teflonnya plastik teflon yang warna kuning ini akan memperlicin permukaannya itu pendapat saya kalau mendapat orang lain mungkin tidak karena saya orang awam sesuai logika saya saja oke arahnya berputar ke sini berarti ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di lubang tengah ini pun yang next ini punya address lubangnya lebih besar yang punya next oke oke tanpa keris apapun selamat menikmati 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 hai 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 di belt pakai milik skillet hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati